Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya update lagi ya untuk Rere STB SR Edition ya teman-teman Nah dikarenakan di SR4 Saya anggap itu adalah produk gagal teman-teman Dikarenakan kernel yang digunakan disitu Tidak kompatibel dengan sempurna ya Dengan firmware 2102.1 ini teman-teman Nah adapun firmware ini tidak di update Karena memang disini gabungan dari firmware router ya Dimana firmware router basenya memang versi ini teman-teman 2102.1 Nah saya pernah coba update ke 2102.3 Itu tidak kompatibel Mungkin saja sih kompatibel Jika dioprek lebih lama lagi Tapi ya seperti itulah teman-teman Saya tidak hanya sekedar mengurusin Atau memaintenance di SR5 Tetapi di firmware lain juga saya maintenance Jadi mohon maaf sebelumnya Nah kemudian di SR5 ini Saya kembali ke kernel 5.4.128 Dan saya pribadi memang menganggap Kernel ini adalah yang terbaik Dari semua kernel yang selama ini pernah saya coba ya teman-teman Seperti itu Itu terbaiknya di bagian speednya ya teman-teman Di bagian speed Terutama juga manajemen firewallnya juga sangat bagus teman-teman Jelas sih dengan kernel-kernel di atasnya Pastilah ada perbedaan Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya Tetapi saya lebih mengutamakan ke performa teman-teman ya Biar bisa cepat Minim error dan Koneksi internetnya lancar Jadi seperti itu ya Nah baik kita selesai membahas kernel-kernel disini Selanjutnya kita membahas apa saja yang selesai ubah Selain dari kernel disini teman-teman Jadi seperti biasanya sih Di bagian status tidak ada ya teman-teman Tetap saya ikutkan base64 decode-encode Karena ini penting bagi saya ya Kemudian di bagian sistem saya update Update amlogic service ya teman-teman Yang sebelumnya itu versi 104 Sekarang sudah saya update ke 105 ya Seperti itu teman-teman 3.1.105 Kemudian di selain amlogic service Juga di file manager sudah ya Kayaknya di revisi 4 Di sr4 ya Sudah seperti ini memang ya Meskipun belum online sudah Lancar untuk di load Selanjutnya di bagian Dismanager saya lupa update tidak ya Perasaan saya update dismanager Nah di bagian modem teman-teman Saya tambahkan untuk Preferred LTE band Jadi untuk merubah-rubah Band modem rakitan ya Seperti itu Namun disini saya tidak menggunakan modem rakitan Saya menggunakan tethering Sehingga tidak mendeteksi Adanya modem disini teman-teman Jadi seperti itu ya Silahkan teman-teman Explore sendiri nantinya Jika memang menggunakan modem rakitan Seperti itu ya Dan yang lainnya sama Seperti sebelumnya Tidak ada yang berubah Hanya penambahan Preferred LTE band Karena ada teman-teman Yang memintanya Jadi begitu ya Kemudian di bagian Service Seperti biasa Ada sdrom Yang tentunya Sudah memiliki Fitur writer sendiri Yang dimana Berdua dengan Libernet ya teman-teman Nah kemudian Selanjutnya Libernet Saya bahas juga disini Dikarenakan Memang Libernet Di beberapa firmware Yang saya update Beberapa minggu lalu Itu banyak yang terkecoh Sebenarnya ya Banyak yang salah paham Dengan log-log yang disini Karena lognya adalah Auto connection Intinya seperti itulah Jadi dikirain tuh Melakukan reconnect Terus-menerus teman-teman Padahal itu sebenarnya Hanya log check IP sih Sebenarnya Jadi nanti Akan melakukan reconnect Apabila pernah Muncul tulisan file Seperti itu ya Jadi jika pilot Akan melakukan reconnect Jika seperti ini Ini hanya check IP teman-teman Check koneksi Jika dia mendeteksi Dia akan melanjutkan Namun jika dia tidak mendeteksi IP Nah dia akan melakukan Reconnect Seperti itu Dan Saya sudah fix Saya hanya mengganti Tulisannya ya Biar tidak Salah paham lagi Jadi Sudah bukan lagi Auto reconnect Check one disini Tapi Saya ganti menjadi Connection check ya Jadi seperti itu Biar tidak Salah paham lagi Dan disini saya gunakan Aman ya Untuk Fiturai Disini saya menggunakan Fiturai Pimes Aman-aman saja Berhubung juga Banyak laporan Bahwa Libernet Semenjak Diberi auto reconnect Itu tidak Apa ya Ada yang Tidak bisa connect Katanya Tapi saya coba Semua tool-tool Yang sudah saya install By cashderem Open class Entah kenapa Saya juga heran Kalau di saya Tidak ada yang Macet-macet Jadi semua Serba normal Jika saya yang gunakan Teman-teman Entahlah Faktor apa Faktor keberuntungan Kali ya Nah kemudian Setelah Libernet Seperti ini ya Teman-teman Jadi sudah ada Auto reconnect Juga disini Di SR4 Sepertinya belum ada ya Di SR4 Ya SR gagal sih itu Kemudian Di bagian Open class Teman-teman Sama seperti Yang lainnya Firmware lain ya Maksudnya Sudah menggunakan Versi 4 5.35 ya Dan juga Masih tetap Dilengkapi dengan Config editor Yang mana Config editornya Juga sama Seperti file manager Tidak butuh Internet untuk Loading Seperti itu Teman-teman ya Nah kemudian Adblock Seperti biasa Tetap saya ikutkan Untuk Yang ringan-ringan Saja ya Untuk yang expert Bisa menginstall Adguar sih Sebenarnya Seperti itu Nah selanjutnya Zero tier Teman-teman Disini saya tambahkan Zero tier Di SR4 Atau di SR sebelumnya Itu belum ada ya Untuk APP Zero tier ini Jadi saya tambahkan Biar teman-teman Tidak repot-repot Lagi untuk Menginstallnya Seperti itu ya Teman-teman Nah kemudian Di bagian interface DHCP DNS firewall Juga tidak ada masalah Dan mohon maaf Jika menggunakan Kernel 128 ini Wifi off ya teman-teman Jadi saya putuskan Untuk wifi off saja Ada juga sih Komentar yang pernah Saya baca yang Memang Lucu juga sih Bahwasannya SR edition itu Yang diperuntukkan Untuk modem rakitan Sebenarnya Tidak perlu off Jelas-jelas Yang punya modem rakitan Hanya sultan katanya Katanya Seperti itu teman-teman Jadi masa iya sih Tidak bisa beli Akses point Ada benarnya Juga sih Jadi seperti itu ya teman-teman Akan tetapi Tidak diperuntukkan Khusus benar-benar Untuk modem rakitan sih Ini Bisa digunakan Di modem lain teman-teman Intinya modem yang Susah ke detect ya Karena ini fiturnya Fitur gabungan Dari router firmware Yaitu Auto reconnect Modem teman-teman ya Auto deteksi modem Jadi seperti itu Yang ada di sini Kemudian di bagian shortcut Di sini Saya masukin File file manager ya Biar lebih gampang Mengakses ke file manager Teman-teman Tidak perlu membuka menu Samping kiri ini Jadi bisa langsung Pakai icon saja Berhubung memang icon Cuman sedikit ya Beda dengan AP edition Yang iconnya Sangat banyak Teman-teman Jadi sedikit Mengganggu apabila digunakan Di handphone ya Kadang iconnya Bersusun Seperti itu Tetapi di sini Hanya ada 6 icon Saya rasa Tidak ada masalah Di handphone ya Teman-teman Nah jadi Seperti itu Update-update Yang ada di SR edition ini Dan Alhamdulillah sih Lumayan cepat Teman-teman Biasa saya Tandai Dari Pada saat Loading firewall Kebanyakan Pirmier yang Memang Terasa lelet Itu juga Pasti lelet Jika Membuka Firewall ini Teman-teman Jadi hanya Muter-muter Kemudian lama Nah Barulah lama Kelamaan Muncul Packnya Teman-teman Jadi seperti itu ya Cara saya sih Melihat Atau menilai Kernel yang Digunakan Mungkin teman-teman Juga ada cara lain Yang sering dipakai Tapi saya Cuman Pakai cara ini Teman-teman Cara simpel Jadi seperti itu Teman-teman Mudah-mudahan Di SR5 ini Sudah Mantep ya Dan Saya important juga Jika teman-teman Ingin Onkan Wifi Ini tinggal Kita ganti kernel Ke kernel Of hope Yang baru Teman-teman Jadi semua Kernel of hope Yang terbaru Sudah support Wifi on Di HG Dan kayaknya Di B juga Seperti itu Teman-teman Nah baik Saya rasa Cuman Itu ya Yang bisa saya sampaikan Di update Kali ini Teman-teman Disini juga Ada tambahan IP ya Yang di SR4 Tidak ada Untuk Net monitornya Oke Terima kasih banyak ya Teman-teman Mudah-mudahan Tidak ada masalah lagi Lancar digunakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada masalah lagi Tidak ada masalah lagi Terima kasih Tidak ada masalah lagi Tidak ada masalah lagi